Teman-teman harus coba deh ini Sotomi sama Mie Getty Sampur susu enak banget Halo, halo, halo Disini Nesya ada Indomie Satu yang rasa Sotomi Satu yang rasa Mie Getty Ini dia Nesya kali ini akan mencoba Memasak Mie Menggunakan susu Nesya penasaran Kira-kira gimana ya rasanya Oke, langsung aja kita coba Kita coba Sotomi Kita buka Ini bumbunya Kita rebus dulu ya Mie Setengah matang ya Terus kita tiriskan Panaskan susunya Setelah menidih Kita masukkan mie-nya Sekarang Nesya masukkan bumbunya Aduk-aduk Kalau sudah rata Kita tutup lagi ya Wah, wangi sekali ya Nesya pindahkan ke mangkok Jadi deh Sotomi susunya Mie Getty Nah, ini bumbu-bumbunya ya Rebus mie-nya Setelah setengah matang Kita tiriskan Panaskan susunya Masukkan mie ke dalam susu Sekarang masukkan bumbu-bumbunya Wah, harumnya menggoda Wah, sudah jadi nih Mie Getty susunya Wah, wangi banget Berjadi nih teman-teman Oke Nesya mau coba yang Sotomi dulu ya Oke Kita coba kuahnya dulu Kuah Enak Susunya Lebih kental Dan lebih pekat Sekarang Nesya coba minyak Hmm, enak Buri Hmm Teman-teman Rasa Sotonya Kerasa banget Ada rasa susu-susunya juga Oke Sekarang Nesya mau coba Yang Mie Getty Enak banget Hmm Teman-teman ini luar biasa Enak banget Teman-teman harus coba deh ini Hmm Sotomi sama Mie Getty Campur susu Enak banget Hmm Dua-duanya Enak teman-teman Boleh dicoba ya Pakai susu Oke Terima kasih Oh ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa Makan lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!